Pustaka Dongeng Nusantara mempersembahkan cerita, pendekar pilih tanding karya Zakaria Faiz. Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kita masuk pada episode yang ke-86. Selamat mendengarkan. Hua, ha, 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 aku datang kisangah, siapa orangnya yang malam ini harus kuhabisi umurnya, teriak seseorang. Dan orang itu belum nampak, tetapi akibat suara yang tertawanya yang sangat keras membuat orang-orang yang ada di tempat itu jatuh terduduk lemas seolah tidak memiliki tulang lagi. Ki Demang, Ki Jagabaya bahkan Jati Andara dan Japrawi Tangsa terkena pengaruh suara tertawa dari orang tersebut. Namun Jati Andara dan Japrawi Tangsa masih mampu berdiri walaupun jantung mereka berdegup sangat kencang dan terasa nyeri, hampir saja mereka terjatuh. Tetapi Jati Andara masih sempat berteriak, Ki Demang dan Ki Jagabaya, bahwa menjauh orang-orang ini, Jati Andara meminta kepada para pemimpin kademangan ke daung itu untuk menjauhkan warga yang ada di situ agar tidak terkena ilmu orang yang bernama sugan para itu. Ki Demang, Ki Jagabaya dengan dibantu pengawal kademangan segera menyingkirkan warga agar tidak terlalu dekat dengan tempat itu. Bagaimana? Apa kalian berdua belum mau menyerah? Tanya Ki Sangakling lagi. Sambil meludah di tanah Japrawi Tangsa menjawab, sampai matipun kami tidak akan menyerah, teriaknya. Bagus, bagus jika kalian memang tidak mau menyerah, kalian berdua memang memilih untuk mengakhiri hidup. Ha, 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 teriak orang itu lagi. Belum pun muncul, tetapi ilmunya telah menyerang kedua orang anak muda desa kenanga itu, keduanya bertahan sekuat tenaga dengan mengarahkan tenaga dalamnya untuk menahan serangan itu. Sehingga keduanya masih mampu berdiri meski dengan susah payah. Baiklah, kalian terlalu bandel bocah, terima ini, heo, teriak orang itu. Serangkum angin yang kuat menerpa kedua anak muda itu, hingga menjatuhkan keduanya. Dengan cepat, baik Jati Andara dan Japrawi Tangsa bangkit, mereka bersiap untuk menerima serangan lagi. Terdengar teriakan lagi, terima ini, hiah, kembali angin yang kuat melontarkan keduanya hingga jauh terpelanting. Melihat hal itu, kisah ngakeling gembira sekali, karena dendamnya pada kedua anak muda itu terbalaskan. Sakit hatinya dan juga sakit hati anaknya Garwita malam ini akan terbayar lunas, kembali Jati Andara dan Japrawi Tangsa berusaha bangkit setelah terhempas cukup kuat akibat serangan dari lawan yang tidak diketahui keberadaannya. Wittangsa, kalau begini terus bisa mampus kita, ucap Jati Andara kepada Wittangsa. Jadi apa yang harus kita lakukan? Aku tidak melihat keberadaan orang itu, bagaimana mungkin akan menyerangnya? Tanya Japrawi Tangsa, begini, aku akan berdiri di sana, agak jauh darimu. Nanti jika ia menyerangku, kau perhatikan dari mana arah serangan itu, dan beri isyarat kepadaku jika kau telah menemukannya. Kita serang bersama-sama, jelas Jati Andara. Baik, jawab Japrawi Tangsa. Kemudian Jati Andara melompat menjauh dari Japrawi Tangsa. Ia sengaja berpencar untuk mengetahui keberadaan dari musuhnya itu. Kembali terdengar suara tertawa yang membuat jantung keduanya sepri hendak copot. Ha, 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 dua ekor tikus yang ingin mencari jalan selamat sayang jalan itu tidak mereka temukan. Hua, ha, ha, tertawa orang itu terdengar membahana memecah kesunyian malam dan membuat kedua pemuda itu harus bertahan sekuat tenaga agar mereka tidak terjatuh, hingga konsentrasinya pun pecah. Hingga, terima ini. Hiyah, teriak orang itu. Kembali untuk ketiga kalinya keduanya terlempar terhantam angin pukulan yang sangat keras, dan kali ini keduanya sangat kesulitan untuk berdiri. Melihat kesempatan emas untuk melampiaskan dendamnya kepada Jati Andara, Garwita berkata kepada ayahnya. Romo, biarku habisi orang itu, pintanya kepada Ki Sangakeling. Jangan, nanti dirimu akan dicap jelek oleh orang-orang kedawung ini biar saja Ki Suganpara yang menghabisi keduanya, jawab Ki Sangakeling. Tetapi Romo, pinta Garwita lagi, tidak ada tapi-tapian, biar urusan ini dilakukan oleh Ki Suganpara, kita tinggal lihat saja, kau tetap diam di sini, seru Ki Sangakeling. Lah tidak ingin dianggap jelek dengan harus turun tangan menghabisi kedua pemuda itu, biarlah Ki Suganpara yang melakukannya walau atas perintahnya. Di lain pihak, Savitri yang melihat orang yang disayangi itu kesulitan untuk bangkit segera menghampirinya. Kakang Andara, bagaimana keadaanmu? Tanyanya. Sambil berusaha untuk membangkitkan tubuh Jati Andara, terlihat darah keluar dari hidung dan mulut pemuda itu. Kakang tidak apa-apa, Savitri, jangan cemaskan, Kakang, jawab Jati Andara. Kakang terluka begini, Kakang bilang tidak apa-apa, mari Savitri obati, ujar Savitri. Kembang kedawung itu sangat sedih melihat keadaan dari putra Ki Bekel Desa Kenanga itu, walaupun ia telah terluka, tetapi semangat masih kuat untuk bertarung. Dan Japrawi Tangsa pun demikian dengan dibantu oleh Ki Jagabaya dan Gandik, putra Ki Jagabaya Desa Kenanga itu mampu bangkit dengan berlumuran darah akibat tiga kali terhempas angin pukulan yang sangat kuat tanpa diketahui penyerangnya berada. Sungguh hebat ilmu Ki Suganpara itu, kata keduanya dalam hati, mereka memang cukup mendengar sepak terjang dari Ki Suganpara saat dipajang pada waktu itu, dan tidak menyangka mereka bertemu di kedawung ini. Di saat keduanya berupaya memulihkan kesehatannya, tiba-tiba, hiah, wush, angin yang kuat datang ke tempat keduanya tetapi tidak menghantam mereka. Dan kemudian muncullah seseorang di tempat itu sambil berkata, aku kali ini masih berbaik hati tidak ingin mengotori tanganku dengan lumuran darah, menyerahlah dan minta maaf pada Ki Sangakeling, itu ucapnya. Orang itu yang tiada lain adalah Ki Suganpara yang tiba-tiba saja telah berada di sini, di dekat keduanya tanpa diketahui dari mana datangnya. Tetapi Jati Andara dan Japrawi Tangsa tidak sudi untuk melakukan hal itu, kedua dengan lantang menjawab, silahkan lakukan apapun terhadap kami, kami tidak akan menyerah. Seorang paruh baya dengan ikat kepala berwarna hitam, di wajahnya ditumbuhi jambang yang sangat lebat, dan warnanya telah dua, hitam serta putih. Matanya yang agak cekung ke dalam dengan tulang pipi yang menonjol, menambah kesangaran orang yang bernama Ki Suganpara itu. Di tangannya terlihat sebuah tongkat pendek dengan gagang berkepala ular. La menatap tajam ke arah dua orang anak muda desa Kenanga itu, terlihat di wajahnya ada rasa heran atas keduanya. La berujar, menyerahlah, agar kalian dapat selamat, dan jika kalian berdua mau, kalian berdua akan kuangkat sebagai muridku, ucapnya. Jati Andara dan Japrawi Tangsa juga memandangi wajah Ki Suganpara itu, mereka melihat di matanya lelaki paruh baya itu nampak kebengisan walaupun ia berkata dengan pelan. Keduanya merasa direndahkan oleh Ki Suganpara itu, Japrawi Tangsa langsung menyahutinya, sayangnya kami berdua tidak ingin melakukannya untuk menyerah, apalagi menjadi muridmu, heh, seru putra Ki Jagabaya itu. Mungkin guru kami lebih dari Muj Ki Suganpara, karena ia bukan seorang penjilat rendahan seperti dirimu itu, guru kami sangat diagungkan di telatah demak ini, sambung jati Andara. Hei, 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 aku salut akan keberanian kalian berdua itu, meski nyawa kalian telah berada di ujung tanduk, tetapi kalian tetap berani. Sayangnya, aku tidak pernah membiarkan lawanku untuk dapat tetap hidup. Tawaran ini aku berikan kepada kalian, karena kalian berdua masih sangat muda sayang jika harus cepat ke alam kubur. Tetapi aku tidak memaksa, jika itu pilihan kalian, diriku tinggal melakukannya saja, seperti membalikkan telapak tanganku ini, kata Ki Suganpara. Sambil menggerakkan tangannya memberi contoh kepada jati Andara dan Japra Witangsa. Tetapi kedua orang itu tidak gentar mendapatkan gertakan itu, meskipun mereka memang telah merasakan kehebatan ilmu orang yang berada di hadapannya itu. Silahkan Ki Suganpara melakukannya, kami tidak akan menuruti segala permintaanmu itu, biarlah kami mati daripada harus menyerah kepadamu apalagi kepada orang yang bernama Sangakeling itu, jawab jati Andara. Hah, bocah, kalian tidak melihat tingginya gunung, andai guru kalian pun berada di tempat ini tidak akan mampu menyelamatkan kalian dari kematian, jadi ku harap kalian masih dapat berpikir jernih dalam mengambil keputusan, kata Ki Suganpara. Jati Andara dan Japra Witangsa merasa muak mendengar ocehan dari orang yang bernama Suganpara itu, terlebih dengan Japra Witangsa. Ia mengambil kesempatan itu untuk menyerang Ki Suganpara. Hiyah, Aji Wajra Geni, teriaknya. Dum, huahahahaha, permainan bocah kalian tunjukkan kepadaku, teriak Ki Suganpara. Ajian Wajra Geni yang dilontarkan oleh Japra Witangsa itu menemui tempat kosong, seolah lenyap, Ki Suganpara sudah tidak berada di tempatnya. Sambil tertawa-tawa ia telah berada di belakang kedua anak muda desa Kenanga itu. Memang kalian ini bocah yang sangat bandel, tetapi kemampuan kalian itu memang menarik hatiku untuk mengangkat kalian sebagai seorang murid sayang kalian tidak mau, ucap Ki Suganpara. Siapa sudi menjadi murid dari seorang macam kau? Mampus kau terima ini? Hiyah, teriak Japra Witangsa. Lah kembali melontarkan Ajian Wajra Geni yang baru didapatnya itu. Tetapi lagi-lagi hanya menemui tempat kosong, karena Ki Suganpara kembali tidak berada di tempatnya lagi. Kedua pemuda desa Kenanga tampak kebingungan menghadapi Ki Suganpara. Mereka berdua seolah-olah dipermainkan oleh orang tua itu. Melihat hal itu, Ki Sangakeling sangat senang. Ia pun berteriak, Cepatlah Ki Suganpara, habisi kedua orang itu, agar kau dapat segera menerima bayarannya. Hei, Ki Sangakeling, kau jangan mengganggu kesenanganku. Diriku masih senang bermain-main dengan mereka berdua. Aku akan melakukannya jika diriku telah jenuh, jawab Ki Suganpara. Hei, Ki Suganpara, jika memang dirimu seorang laki-laki ayo bertarung secara jantan jangan cuma bisanya bersembunyi, hadapi kami berdua, teriak Jabra Witangsa. Apa katamu, terima ini, hiyah, diek. Belum selesai ucapan putra Ki Jagabaya desa Kenanga itu secara tiba-tiba saja Ki Suganpara telah berada di sebelahnya dan langsung memberikan pukulan tangannya ke tubuh Jabra Witangsa itu. Putra Ki Jagabaya itu pun jatuh terjengkang akibat pukulan tersebut. Melihat hal itu, Jati Andara segera melompat menyerang Ki Suganpara. Hiyah, putra Ki Bekel itu melesakkan pukulannya berkali-kali ke tubuh Ki Suganpara. Orang tua itu tidak bergeming, seolah tidak merasakan akibat pukulan itu. Hiyah, diek, tetapi Jati Andara tidak menyerah. Ia mengerahkan tenaga dalamnya dengan dilambari ilmu wajra geni miliknya menghantam tubuh Ki Suganpara dan hasilnya tubuh itu dapat terdorong akibat pukulan itu. Meski beberapa jengkal saja, Ki Suganpara bergeser dari tempatnya. Ha, 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 keluarkan seluruh kemampuanmu itu, aku akan sangat senang melayaninya. Ha, 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 tertawa Ki Suganpara. Jabra Witangsa yang telah mampu bangkit langsung melompat menerjang Ki Suganpara dari belakang. Heah, diek, tendangan itu menghantam telak di punggung Ki Suganpara. Namun keanehan terjadi, bukannya ia yang terjatuh malah Jabra Witangsalah yang terlempar akibat tenaganya balik menghantamnya. Putra Ki Jagabaya itu kembali terjatuh ke atas tanah cukup keras. La meringis menahan rasa sakit akibat berulang kali terjatuh. Dua orang pemuda itu nampak kebingungan menghadapi Ki Suganpara itu. Sedangkan orang suruhan Ki Sangakling itu masih tertawa-tawa melihat keadaan dari kedua orang asal desa Kenanga itu. Ha, ilmunya teramat tinggi. Apa yang harus kami lakukan untuk mengalahkannya? Tentu ia memiliki kelemahan, berkata dalam hati Jati Andara. Di tangan putra Ki Bekel itu telah tergenggam sebuah senjata. Sambil memberikan isyarat kepada Jabra Witangsa, keduanya kembali menyerang dengan senjata di tangan. Hiyah, hiyah, terang, terak, kedua senjata itu beradu dengan didahului oleh pedang jati Andara yang mencoba masuk dari depan dan ditangkis oleh Ki Suganpara. Kemudian diikuti oleh serangan dari Jabra Witangsa dari belakang oleh Ki Suganpara ditepisnya dengan memalangkan tongkatnya itu. Kemudian Ki Suganpara itu ganti membalas dengan menendang Jabra Witangsa dengan tendangan memutar, diteruskan pukulan tangan kirinya ke arah Jati Andara. Kedua pemuda itu terlambat menghindarinya sehingga mereka berdua harus terjatuh lagi. Ha, 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 bagaimana apakah kalian belum mau menyerah? Tanya Ki Suganpara, kedua anak muda itu diam saja. Mereka tidak menjawab pertanyaan dari orang tua itu, di mata keduanya terlihat amarah yang teramat sangat. Mereka seperti pengawan ewan bagi Ki Suganpara, sepertinya memang mereka berdua bukan lawan deseri orang yang bernama Ki Suganpara itu. Tetapi keduanya tidak mau menyerah, kembali mereka bangkit meski telah berlumuran darah dari hidung dan mulutnya. Jati Andara berbisik kepada Jabra Witangsa, kita serang dengan ajian wajra geni bersama-sama, Witangsa, katanya kepada Jabra Witangsa. Baik, jawab Jabra Witangsa, di seberang sana Ki Suganpara masih tertawa-tawa. Apa yang akan kalian lakukan? Lakukanlah, aku akan siap melayaninya. Ha, 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 teriak Ki Suganpara. Sementara orang-orang yang ada di tempat itu kasihan melihat nasib kedua anak muda desa Kenanga itu, termasuk Ki Demang dan Ki Jagabaya, tetapi keduanya pun tidak dapat berbuat apa-apa. Hingga terdengar teriakan dari keduanya, Aji Wajra Geni, Heah, Dum, Hua, Ha, 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 terdengar ketawa dari Ki Suganpara. Pukulan jarak jauh dari anak muda Kenanga itu tidak menemui sasarannya. Bahkan ketika sebuah angin pukulan yang cukup keras keduanya harus terpelanting jatuh. Baiklah, jika kalian tidak mau menyerah dan bersedia menjadi muridku, terpaksa keinginan dari Ki Sangakeling akan kulakukan, untuk melenyapkan kalian berdua dari muka bumi ini, ucap Ki Suganpara. Lelaki paruh baya itu mendekati tubuh jati Andara dan Japrawitangsa yang masih tergelatak di atas tanah. Walaupun keduanya masih bernafas, tetapi untuk bangkit berdiri terasa sangat sulit. Membuat Ki Demang dan Ki Jagabaya langsung mendekati tubuh keduanya. Hei, kalian berdua jangan turut campur jika masih ingin melihat matahari terbit esok hari seru Ki Suganpara. Benar, Ki Suganpara, bila perlu kedua orang itu pun turut dilenyapkan dari kedaung ini, teriak Ki Sangakeling. Jangan terlalu banyak mulut, Ki Sangakeling, bila memang ada silang sengketa di antara kita, kau dapat langsung mengatakan kepadaku jangan main pinjam tangan orang lain, jawab Ki Demang kedawung. Tanpa memperdulikan Ki Suganpara, kedua orang itu berusaha menolong jati Andara dan Japrawitangsa, keduanya memapah untuk dapat bangkit berdiri. Ki Suganpara tidak membiarkan hal itu, ia mengirimkan sebuah pukulan jarak jauh di dekat Ki Demang dan Ki Jagabaya. Dum, jika kalian berdua memang berani menolong kedua anak itu, nasib kalian akan sama dengan mereka, aku tidak punya urusan dengan kalian hanya kepada kedua orang ini saja urusanku, jadi biarkan mereka di situ, ungkap Ki Suganpara. Baik Ki Demang maupun Sentong Jagabaya kebingungan mendengar ucapan Ki Suganpara itu, jika mereka membiarkan keduanya tentu nyawa keduanya akan melayang, jika mereka berani menolong nyawa mereka pun terancam. Sudahlah Ki Demang dan Ki Jagabaya, tinggalkan kami berdua saja, kami tidak apa-apa, jika yang maha kuasa belum berkehendak, tentu kami berdua tidak akan apa-apa, ucap Jati Andara. Akan tetapi, Engger, kata Ki Demang ke Daung, tidak apa-apa Ki Demang, kami akan melawan orang ini walaupun nyawa taruhannya, tinggalkanlah kami berdua, kata Jati Andara. Ha, ha ha, sebuah ucapan orang yang putus asa, karena malam ini nyawa kalian berdua ada di tanganku, bukan di tangan yang maha kuasa. Ha, ha ha, akulah malaikat pencabut nyawa kalian, jadi besiaplah, teriak Ki Sugaanpara. Akhirnya Ki Demang dan Ki Jagabaya meninggalkan tempat itu dan membiarkan keduanya menghadapi orang tua itu. Tinggallah Jati Andara dan Japrawi Tangsa di tempat itu, cepatlah, habisi kedua orang itu agar tidak jadi masalah lagi di kedawung ini, teriak Ki Sangakeling. Ki Sugaanpara diam saja, tetapi kedua tangannya telah terangkat ke atas, kelihatannya tokoh sakti dari Kulon itu tengah bersiap melontarkan serangan kepada Jati Andara dan Japrawi Tangsa. Besiaplah, karena kalian tidak mau menyerah, terimalah ini, hiah, teriak Ki Sugaanpara. Dua buah tangannya itu membuka dan mengarahkannya kepada kedua orang itu. Serangkum angin pukulan yang kuat menghajar keduanya, Doom, Black Huar, ternyata pukulan dari Ki Sugaanpara itu tidak mengenai Jati Andara dan Japrawi Tangsa, ada serangan yang memapasi serangan itu sehingga membuat keduanya selamat. Hah, siapa yang ingin mencari masalah denganku? Keluarlah, jangan beraninya hanya dari kegelapan saja, teriak Ki Sugaanpara. Lah merasa bahwa orang yang telah berani memapasi serangannya itu adalah seorang yang cukup tinggi ilmunya. Karena dari benturan tadi nampak bahwa pukulan jarak jauhnya itu tidak mampu menembusnya. Merasa ada yang menolong, baik Jati Andara maupun Japrawi Tangsa, berusaha menjauh dari tempat itu karena Ki Sugaanpara masih mencari orang yang berani menentangnya itu. Cepat, keluarlah sebelum habis kesabaranku, teriaknya lagi. Semua mata memandang ke tempat itu, akan tetapi tidak seorang pun yang hadir di sana. Ketika Ki Sangakeling itu berteriak lagi, baik, jika memang kau tidak mau menunjukkan diri, biar orang-orang kedaung ini, aku habisi semua, teriaknya. Tiba-tiba, wus, terdengar suara angin yang cukup keras. Di tempat itu, bersamaan itu pula muncullah sesosok tubuh yang ada di belakang Ki Sugaanpara. Aku ada di sini, Ki Sanak, ucapnya, Ki Sugaanpara cukup terkejut mendengar ucapan dari orang yang baru datang itu. La membalikkan badan melihat ke arah orang yang baru datang tersebut. Dilihatnya seorang anak muda yang lebih muda dari kedua lawannya tadi. Bagus, ternyata dirimu itu memang seorang yang pemberani. Anak muda, tahu berhadapan dengan siapa kau ini? Tanya Ki Sugaanpara, aku tidak perlu tahu harus berhadapan dengan siapa. Yang jelas aku tidak senang dengan orang yang bertindak sewenang-wenang, jawab orang itu. Jati Andara dan Japrawi Tangsa sangat terkejut melihat orang yang baru datang itu. Keduanya berseru kaget, Adi Senggani. Dan kedua orang muda itu mendengar di telinganya ucapan dari Senopati Pajang itu, cepatlah kalian berdua istirahat, rawat luka kalian itu. Keduanya seperti mendapatkan siraman air dingin, setelah melihat kedatangan dari sang Senopati Pajang, mereka merasa sangat senang. Heh, anak muda, apakah dirimu memiliki nyawa rangkap telah berani berhadapan denganku, Kisuganpara dari Kulon, bentak Kisuganpara. Nyawa, seorang manusia itu milik dari yang maha kuasa, bukan di tanganmu, terbukti kedua temanku itu tidak mampu kau bunuh. Kisanak, jadi kalau bicara jangan asal keluar saja, aku hanya memiliki satu nyawa, jawab Raka Senggani. Jadi kau teman dari kedua orang itu, baguslah kalau begitu, aku tidak akan memberi ampun kepadamu karena telah berani mengganggu urusanku, jadi terimalah ini, hiah, teriak Kisuganpara. Serangkum angin pukulan menerpasang Senopati Pajang itu, ketika tiba di tubuhnya, hal aneh terjadi, tubuh dari Raka Senggani tidak bergeming, bahkan serangan itu kembali lagi ke arah Kisuganpara. Terpaksa ia harus melompat menghindari serangan balik dari serangan yang telah dilesakannya itu. Heh gila orang ini, ia tidak merasakan serangan yang telah kulontarkan tadi, kata Kisuganpara dalam hatinya. Di hati orang tua itu mulai terasa ada rasa gentar, seumur hidupnya baru kali ini ia merasa demikian. Bagaimana Kisanak? Apakah kita lanjutkan lagi? Tanya Raka Senggani, heh, jangan terlalu sombong dirimu, terima ini, heah, Kisuganpara melesakkan lagi serangan dari tangannya, sementara Raka Senggani pun menggerakkan tangannya. Untuk menahan serangan Kisuganpara itu, dua pukulan pun beradu, beletar, tubuh Kisuganpara terlontar akibat benturan itu, ternyata ilmu dari Kisuganpara itu masih berada di bawah dari Raka Senggani. Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara demikian tadi, cerita pendekar pilih tanding karya Zakaria Faiz, bagaimana kelanjutan kisahnya? Ikuti terus ceritanya pada episode selanjutnya. Sampai jumpa!